Salam, salam sejahtera, salam kasih, salam bertemu kembali di dalam ibadah online di UMC Bahasa pada hari ini Kita bersyukur karena kita dapat bersama-sama dan terus menyembah Tuhan Terus bersama-sama dalam ibadah dalam apakah dan sekalipun kita tetap menyembah Tuhan Kita tetap memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan Haleluya Saudara, dua minggu yang lalu kita telah merayakan hari Pasca Sempena kita mengingati tentang kematian dan kebangkitan Kristus Justru kita ada hari ini, kita dapat menyembah Tuhan hari ini karena apa yang telah terjadi pada hari Pasca Yaitu Yesus yang mati dan bangkit kembali Haleluya Saudara, hari ini saya ingin berkongsi sebagian dari perfirman Tuhan Yaitu langsungan daripada kotba-kotba ataupun mesej-mesej tentang kebangkitan Kristus Karena Kristus sudah bangkit Saudara, maka kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus Sebelum itu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang kami kasih Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang hidup Allah yang telah mati bagi dosa kami Dan telah bangkit mengalahkan maut Dan kami sangat bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa Biarlah hari ini Tuhan kami mengarahkan hati fikiran kami kepada-Mu Karena Engkau adalah yang satu-satunya harapan kami Engkau adalah satu-satunya kemenangan kami Engkau adalah satu-satunya kekuatan kami Di dalam kami menjalani hidup ke depan ini Terima kasih Tuhan Berbicara lah, kami siap mendengar Dimanapun kami berada Walaupun secara online Tetapi firman-Mu akan kami dengar bersama-sama Firman-Mu akan memberikan kekuatan Memberikan satu penjelasan Satu understanding Supaya kami tahu Tuhan Bahwa kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami Haleluya, terima kasih Yesus Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Nah saudara Tidak ada satu peristiwa Yang powerful Ataupun yang sangat luar biasa Di dalam sejarah perabadan dunia Selain daripada kebangkitan Kristus Iaitu satu peristiwa yang telah mengubah sejarah Dan halat tujuh dunia Sejak Yesus bangkit saudara Segala sesuatu telah berubah Ya Dunia Pada waktu itu Dunia yang sedang menuju kepada kehancuran Dunia yang sedang menuju kepada penghukuman Karena dosa Maka sekarang saudara Melalui kebangkitan Kristus Semua manusia Berperluang Untuk memulakan kehidupan yang baru Haleluya saudara Peristiwa Yang amat bersejarah ini Memberikan harapan yang baru Yakni Membuka satu lembaran kehidupan yang baru Bagi setiap orang Maka dengan itu saudara dan saudari Apapun yang Sedang kita hadapi hari ini Ataupun apapun yang bakal kita hadapi pada hari esok Mari kita melihat kepada Yesus Karena dia harapan kita Dia lah harapan kita Karena dia telah membuktikan Bahwa dia boleh dipercaya Mengapa kita boleh berharap kepada dia Karena dia telah membuktikan Bahwa dia lah Allah yang boleh dipercaya Malah saudara dan saudari Dia berkuasa Mengubah segala sesuatu menjadi baru Maka dengan itu saudara hari ini Kita akan melihat Bagaimana Yesus yang boleh kita harap Akan membawa kita Akan memberikan kita Satu harapan yang baru Saya membawa kita melihat Di dalam 1 Korintus 15 Ayat yang pertama Sampai ayat yang ketujuh Aku menyatakan kepadamu Saudara saudaraku Tentang injil yang telah Kusampaikan kepadamu Telah kamu terima dan pegang Hingga sekarang Melalui injil itu Kamu diselamatkan Kamu tetap berpegang Kepada firman yang telah Kusampaikan Dan imanmu itu Bukan kosong semata-mata Aku telah menyampaikan kepadamu Hal-hal utama Yang telah kuterimat sendiri Bahwa Kristus telah mati Untuk menebus dosa kita Sebagaimana tersurat dalam kitab suci Bahwa dia telah dikuburkan Dan telah dibangkitkan Pada hari yang ketiga Sebagaimana tersurat dalam kitab suci Dan bahwa dia telah Memperlihatkan dirinya Kepada Petrus Kemudian kepada 12 muridnya Selepas itu dia memperlihatkan dirinya Kepada saudara-saudara kita Lebih daripada 500 orang Pada satu masa Kebanyakan mereka masih hidup Dan ada yang sudah meninggal dunia Seterusnya dia memperlihatkan dirinya Kepada Yaakobus Kemudian kepada semua Rasulnya Ini kata-kata kesaksian daripada Rasul Paulus Saudara Yang membuktikan kepada kita Bahwa Yesus Benar-benar Bangkit daripada kematian Haleluya Maka dengan itu saudara Iman kita kepada Yesus Tidak sia-sia Ya Iman kita kepada Yesus itu Sangat-sangat Berkuasa Saudara Karena kita Berharap dan percaya kepada Allah yang hidup Nah maka hari ini saudara Saya ingin mempunyai Kepada kita Ada tiga perkara Mengapa Yesus Boleh menjadi harapan Kepada kehidupan kita hari ini Ya Ada tiga perkara yang saya ingin kongsikan hari ini Yang pertama adalah Karena Yesus memiliki kuasa Mengubah yang lama menjadi baru Ya Karena melalui salib Kita bukan saja diampuni Kita bukan saja disucikan Kita bukan saja dibebaskan dari hukuman dosa Malah Kita diberikan satu harapan yang baru Wow Ini luar biasa saudara Harapan yang baru ini bermaksud satu kehidupan Di dalam Kristus Karena firman Tuhan berkata Bahkan di dalam Paulus mengatakan hal ini bahwa Sekarang kita adalah ciptaan baru Yang lama Sudah berlalu Dan yang baru Sedang datang Nah Sebagai orang percaya Kita sekarang memiliki Roh kudus Roh suci Dan roh kudus ini Yang sedang mengerjakan di dalam diri kita Perkara-perkara yang baru Di dalam kehidupan kita Ada beberapa perkara yang Roh kudus Sedang lakukan di dalam kehidupan kita Saudara Yang pertama Itu mengubah hati yang lama Menjadi hati yang baru Ataupun mengubah hati yang keras Menjadi hati yang lembut Kita lihat dalam Yezgiel Fasal 11 Ayat yang ke 19 Berkata Aku itu Tuhan Aku akan Mengerunyakan hati yang Tidak terbagi kepada mereka Dan aku akan memberikan roh yang baru Dalam diri mereka Akanku singkirkan hati yang keras Daripada tubuh mereka Dan kukurniakan kepada mereka Hati yang lembut Wow Ini luar biasa Saudara Apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib Dia Sedang mengubah Dalam hidup kita yang percaya kepadanya Yaitu yang lama Menjadi yang baru Dia ingin mengubah hati kita Yang keras Menjadi hati yang lembut Saudara Saudara yang saya kasih Mungkin selama ini Kita memiliki hati yang keras Susah mau berubah Ya Banyak hal yang Yang tidak dapat berubah Karena Kita mengeraskan hati kita Susah untuk menerima teguran Susah menerima Didikan saudara Karena hati yang membatu Hati yang mengeras Maka Tidak banyak Perubahan terjadi Dalam hidup kita Karena hati yang membatu Hati yang mengeras Nah saudara Saudari Apabila Tuhan Datang dalam hidup kita Hal yang pertama Yang dia sedang lakukan Adalah Dia mengubah hati ini Menghancurkan hati yang keras Dan memberikan hati yang lembut Karena hati yang lembut saja Yang dapat Di 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 Diubah Hati yang lembut saja Yang dapat di Diubah menjadi Supaya dapat menjadi Mengikut Kehendak dan rencangan Tuhan Ya saudara dan saudara yang saya kasih Kristus memiliki kuasa Untuk mengubah hati kita Sekeras manapun hati kita Saudara Saya pernah melihat Orang yang begitu keras Sehingga mengatakan Ini saya Saya tidak mau berubah Itulah cara saya Ya Tapi saudara Apabila Tuhan datang Dalam hidupnya Dia menghancurkan hati yang keras itu Dan melembutkan hatinya Apabila hatinya menjadi lembut saudara Dia senang mendengar suara Tuhan Hati yang lembut itu Senang menerima Pengejaran firman Tuhan Senang menerima teguran Senang diproses Untuk menjadi Seperti Yesus Ya Hidupnya akan tidak Hidupnya akan menjadi Bebas Ya Hidupnya akan menjadi Freedom Ya Hidupnya tidak lagi Seperti membatu saudara Ya Yang kedua Apa yang terjadi Di dalam kehidupan kita Sebagai orang percaya Ya Apa yang Yesus sedang lakukan Dalam kehidupan kita Dia sedang mengubah Fikiran lama kita Menjadi fikiran Kristus Bukan sejak fikiran yang baru Saudara Ya Fikiran yang baru itu Tidak semestinya Fikiran yang Yang baik Tapi dia sedang Mengubah fikiran kita Kepada fikiran Kristus Paulus berkata Have the minds of Christ Memiliki Fikirannya Kristus Nah apabila kita Menerima dia Sebagai Tuhan Dan juruselamat kita Apa yang sedang terjadi Bahwa akan terjadi Satu perubahan Di dalam fikiran kita Dalam minta kita Dalam fikiran kita Itu yang dikatakan Paulus Dalam Roma 12 Ayat yang pertama Yaitu Metamorphosis Yaitu Satu perubahan Sedang terjadi Ini perubahan ini Akan mengubah Perspektif hidup kita Cara kita berfikir Cara kita Menanggapi Segala sesuatu Nah saudara bagaimana Mungkin Saya boleh memiliki Fikiran Kristus Yang pertama adalah Kita harus membaca Firman Tuhan Karena firman Tuhan itu Adalah fikirannya Kristus Kalau anda mau Memiliki Fikiran Kristus Saudara Baca Alkitab Setiap hari Dan anda akan Mengerti Dan memiliki Fikiran Kristus Yang kedua Adalah roh kudus Roh kudus Yang mengerjakan Dalam diri kita Yang berbicara Kepada kita Fikiran Fikiran Kristus Yang ketiga Saudara Apa yang terjadi Ya Apabila Yesus Mengubah Yang lama Menjadi baru Dia akan Mengubah Keinginan Ataupun Kemahuan Ataupun Kehandak Daging kita Kepada Satu keinginan Yaitu Keinginan roh kudus Wow Ini luar biasa Saudara Karena Keinginan roh kudus Kehendak roh kudus Kehendak Tuhan Itulah yang terbaik Di dalam kehidupan kita Ya kita selalu berdoa Die kingdom come Die will be done Datanglah kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di surga Apa artinya Saudara Kita sedang Menghadirkan Surga di bumi Kita sedang Menghadirkan Kehendak rencangan Tuhan di bumi Itu melalui hidup kita Maka Apa yang terjadi Saudara Ya Keinginan Tuhan itu Yang terjadi Dalam kehidupan kita Karena dia tahu Karena dia yang mencipta kita Dia punya rencangan Dia punya blueprint Dia punya plan Dia punya rencangan Yang luar biasa Di dalam kehidupan kita Maka kehidupan kita hari ini Saudara Kita akan jalani Kita akan melakukan Segala sesuatu Mengikut Rencangan Dan keinginan Tuhan Bukan keinginan daging ini lagi Kehidupan kita sebagai orang percaya Setiap hari kita berlawan Kita bertentangan Kita sedang berkumul Kita sedang struggle Di antara dua keinginan ini Keinginan daging kita Dan keinginan Tuhan Maka dengan itu Saudara Jika kita memberi perhatian Lebih banyak kepada keinginan daging kita Maka keinginan kedagingan kita Yang akan menguasai hidup kita Sehingga kita Beka Kita bekak Kita tidak dapat mendengar Apakah Kehendak dan keinginan Tuhan Dalam kehidupan kita Kalau ini yang terjadi We are missing Sesuatu yang sangat penting Dalam kehidupan kita Ya Dan ini membawa saya kepada Poin yang terakhir disini Mengubah tujuan hidup kita Ya Kristus memiliki kuasa Untuk mengubah yang lama Menjadi baru Apa yang menjadi baru? Tujuan hidup kita Fokus lama kita Saudara Akan menjadi Tujuan yang baru Kita akan mempunyai Fokus yang baru Dalam kehidupan kita Saudara Ini luar biasa Nah poin saya yang pertama hari ini adalah Yesus adalah harapan kita Karena Dia Boleh mengubah Segala sesuatu yang lama Dalam hidup kita Baik itu hati kita yang lama Pikiran kita yang lama Keinginan Kehendak kita yang lama Bahkan tujuan hidup kita yang lama itu Akan diubah Akan diubah Oleh Kristus Kepada Segala sesuatu yang baru Apabila hal ini terjadi Dalam kehidupan kita Saudara Hidup kita akan menjadi sangat exciting Hidup kita akan menjadi luar biasa Nah persoalannya sekarang Firman Tuhan dalam musical tadi Mengatakan bahwa Tuhan yang akan Mengubah hati kita Dia yang menguruniakan kita Atas firman Tuhan Dia yang menguruniakan kita Hati yang baru Roh yang baru Dan dia akan menyingkirkan hati yang keras Itu bahagiannya Tuhan Saudara Bagaimana pula bahagian kita Nah saya ingin membawa kita melihat Dalam dua bagian firman Tuhan ini Yaitu cara praktikal Bagaimana kita dapat mengubah Sesuatu yang lama Kepada yang baru Pertama kita lihat dalam Yesaya 43 Ayat yang ke-18 Sampai yang ke-19 Berkata Jangan ingat-ingatkan Hal-hal Yang dahulu Jangan perhatikan Hal-hal yang silam Lihat Aku hendak membuat Sesuatu yang baru Sekarang Hal itu Sedang muncul Tidakkah kamu mengetahuinya Ya Aku hendak membuat Jalan di tanah tandus Dan sungai-sungai Di gurun Haleluya Saudara Bahagian kita adalah Seperti firman Tuhan Dalam Yesaya 43 ini Yaitu Jangan ingat-ingatkan Hal-hal yang lama Jangan kita perhatikan Hal-hal yang silam Kata firman Tuhan Ini yang menjadi Selalu kebiasaan kita Kita selalu ingat Oh dulu kan begitu Saya pernah dilakukan Seperti itu Ya Kita masih ingat Sejarah-sejarah silam kita Bahkan itu sudah terjadi Menjadi sejarah Menjadi pengejaran Kepada kita Kita tidak boleh hidup Kita tidak boleh mengubah Apa yang sudah terjadi Kelmarin Tapi ayat ini mengatakan Dikatakan Lihat Mari kita lihat ke depan Mari kita lihat Apa yang ada di hadapan kita Yang dikatakan bahwa Aku Kata firman Tuhan Firman Tuhan berkata Aku hendak membuat Sesuatu yang baru Nah Apabila kita melihat Di depan Saudara Disitulah kita akan melihat Segala sesuatu Yang baru Yang sedang Tuhan Lakukan dalam kehidupan kita Yang dikatakan Sekarang hal itu Sedang muncul Is on the way Tidakkah kita mengetahui ini semua Dia sedang melakukan Perkara yang baru Dalam kehidupan kita Maka dengan itu Saudara bahagian kita adalah Jangan kita ingat-ingat Apa yang sudah terjadi Dahulu Jangan lagi kita tinggal Dengan apa yang sedang terjadi Pada masa dahulu Pada masa silam Tapi biarlah Mata dan fikiran kita Tertumpu kepada Apa yang baru Yang sedang Tuhan lakukan Di depan kita Saudara Haleluya Yang kedua Dalam kolose 3 Ayat yang ke 7 Sampai yang ke 10 Berkata Dahulu kamu pun Berkelakuan demikian Pada masa kamu Masih dalam kehidupan itu Tetapi sekarang Kamu Haruslah Menyingkirkan Segalanya Seperti marah Geram Niat jahat Menghina Allah Mengeluarkan Kata-kata kotor Dari mulutmu Jangan bercakap bohong Satu sama lain Karena kamu Sudah melucutkan dirimu Yang lama itu Dengan segala Kelakuannya Dan mengendakkan Diri yang baru Yang Terus menerus Diperbaharui Dengan pengetahuan Menurut rupa Allah Yang Menjadikannya Wow Bahagian kita adalah Saudara dikatakan Kita harus Menyingkirkan Menyingkirkan Dalam bahasa aslinya Diterjemahkan Sebagai Menanggalkan Ataupun membuang Ini adalah Tindakan daripada kita Seperti kita Membuka baju kita Yang lama Yang sudah kotor Dan kita tanggalkan Dan kita Kenakan Kita pakai Jubah Ataupun baju Yang baru Saudara Itu tindakan Daripada kita Allah sudah Melakukan bahagiannya Dia sudah mati Di kayu salib Dia sudah Menghapuskan Dosa kita Maka hari ini Dia Sedang memberi Peluang kepada kita Untuk kita Melakukan bahagian kita Pertama tadi Kita jangan ingat-ingat Apa yang sudah terjadi dahulu Ya Apa yang sudah terjadi Itu sudah Berlalu Dan yang kedua Di sini Kita bertindak Secara proyektif Setiap hari Ini adalah Satu Kata kerja Saudara Yang harus kita lakukan Setiap hari Kita harus Menyingkirkan Apa yang harus kita Singkirkan Dalam kelose 3 ini Dia katakan di sini Seperti Marah Ya Masih lagi Kita menyimpan Marah kita yang dulu Dua tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Ada pengalaman Peristiwa yang membuat kita Begitu marah Begitu geram Sehingga Bila perkara itu muncul Ataupun disebut lagi Kita menjadi marah lagi Saudara Berarti itu belum sempurna Kita belum memaafkan Kita belum memberi Ampun Niat jahat Ataupun menghina Allah Ya Seperti yang dikatakan di sini Kata-kata kotor Ya Cakap bohong Banyak lagi saudara Hal-hal Kedangan yang harus kita Lucutkan dari hidup kita Yang harus kita Singkirkan Ya Dan itu adalah Tindakan daripada diri kita sendiri Nah yang kedua saudara Kristus Memiliki kuasa Mengubah kutuk menjadi berkat Haleluya Suatu waktu dulu Kita semua berada dalam Kutuk dosa Ya Kutuk dosa Manusia Berdosa Dan kita di bawah kutuk Yaitu maut Tetapi saudara Kebangkitan Kristus telah memberikan Kuasa yang supernatural Kepada setiap orang yang percaya Untuk keluar daripada kutuk itu Malah mengubah kutuk itu menjadi berkat Ini perkara yang luar biasa saudara Ini hanya terjadi di dalam Kristus Dia memberikan kita kuasa Untuk keluar Daripada kutuk itu Kalau anda Selesa dan mau terus Di dalam kutuk itu saudara Itu pilihanmu Ya Tapi Yesus sudah melakukan itu Dia sudah membuka jalan kepada kita Dia sudah memberi jalan kepada kita Untuk kita keluar daripada Kutuk Dan bukan itu saja Tapi mengubah kutuk itu Menjadi berkat ini luar biasa saudara Haleluya Kita tidak lagi terikat dengan Sistem-sistem dunia Yakni Gemahuan Ataupun pengaruh-pengaruh dunia ini Ya Karena dunia ini Sistem dunia ini berada di dalam kutuk Nah saudara Kristus Memberi kita kuasa Yang betul-betul Bebas Keluar dari dosa Keluar dari ketakutan Keluar daripada Kekuatiran kita Keluar daripada Kebiasaan Kebiasaan buruk Keluar daripada Ketagihan Ikatan Kepahitan Dan putus asa Dan tidak ada harapan Itulah Kristus saudara Dia mengubah segala kutuk ini Menjadi berkat Ya Kuasa ini sudah diberikan Kepada manusia Kepada setiap orang yang percaya Kepahitan Kepada saya dan anda Cuma kita Sahaja Perlu menggunakannya Yohanis 8 Ayat yang ke-36 Berkata Dengan demikian Jika anak Membebaskanmu Kamu Akan bebas Sepenuhnya Kebebasan kita Mutlak Saudara Kemerdekaan kita Mutlak Kemenangan kita Mutlak Di dalam Yesus Karena dia sudah Melakukannya Saudara ada beberapa contoh Saya mengambil Contoh Rahab Bagaimana Rahab Seorang pelacur Ya Kehidupannya terkutuk Bahkan dia dikutuk Oleh masyarakat Komuniti pada waktu itu Ya Tapi bagaimana Rahab Dipilih oleh Tuhan Dan kalau yang kena respon dia Yang benar Maka dia menjadi Orang yang dipilih oleh Tuhan Waktu Yosua mengirim Spy Ataupun pengitim Ke Yuriko Rahab lah Orang yang Dipakai oleh Tuhan Ya Yang menyembunyikan Spy ini Pengitim ini Sehingga Seluruh keluarganya Diselamatkan Dan hari ini Saudara Bahkan di dalam Perjanjian baru Nama Rahab Muncul kembali Karena apa Saudara Karena Walaupun dia Suatu masa dulu Dia hidupnya Terkutuk Ya Tapi Oleh karena Kuasa Allah Dalam mengubah hidupnya Dan responnya yang benar Dalam mengubah hidupnya Maka dia menjadi Salah satu sila-sila Keturunan dan Niuwayat Daripada keturunan Yesus Sang Mesias Allah kita Tuhan kita Mungkin contoh yang kedua adalah Yebes Nama ini Jarang-jarang kita dengar Tapi Yebes Telah mempopulakan Satu doa Yang sangat luar biasa Yang kita nyanyikan Sampir setiap hari Ya Doa Yebes Perkataan Yebes Ataupun nama Yebes Diberi oleh ibunya Terti Yebes adalah Ben Ataupun Sakit Seolah-olah Yebes berada Di dalam Kutuk Saudara Karena ibunya berkata Aku telah melahirkan dia Dengan susah Ataupun dengan sakit Mungkin Saudara Kehidupan kita juga Seperti Yebes Kita dilahirkan dalam keluarga yang susah Ya Kita dilahirkan dalam Keluarga yang Banyak Kesakitan Ya Seolah-olah Seperti satu kutuk yang besar Menimpa kita Tapi apa yang terjadi Saudara Yebes berdoa Sehingga doanya Saudara menjadi Doa kita hari ini Tuhan telah mengelabulkan doanya Dan kehidupan Yebes Berubah Maka kehidupan Yebes Yang menjadi kutuk Berubah menjadi berkat Saudara Hal-hal seperti ini Boleh terjadi dalam kehidupan kita Ya Karena Kuasa Kristus Kuasa kebangkitan Kristus Yang memungkinkan Kutuk Berubah menjadi berkat Saudara Mungkin Anda Susah untuk bergerak Susah melakukan Progres Ataupun Kemajuan dalam hidupmu Sentiasa stuck Buat ini stuck Buat ini stuck Semua tidak jadi Jangan-jangan Saudara Ada satu kutuk Yang sedang mengikat Makan dengan itu Saudara Jika itu adalah Anda Yesus Mati dikasih Untuk mengacurkan Segala kutuk Dimanapun Engkau berada hari ini Engkau meningat Firman Tuhan hari ini Datang kepada Tuhan Yesus Mohon belas Kasihan Tuhan Dan dia akan mengacurkan Kutuk-kutuk Yang mengikat Engkau selama ini Ya Saudara Saya ingin membawa kita juga Melihat bahwa Bagaimana Yesus Bagaimana Yesus Mengacurkan kutuk ini Saudara Karena dia yang menanggung Kutuk ini Di atas bahu Jatuh sendiri Gelidia 3 ayat 13 Berkata Kristus telah Menebus kita Daripada laknat Ataupun kutuk Hukum Taurat itu Dengan menanggung Laknat itu Untuk kita Karena Telat bertersurat Terlaknatlah Setiap orang yang tergantung Pada kayu salim Maka Justru itu Saudara Kita tidak harus Lagi hidup Dalam kutuk Saudara Karena Yesus sudah Menjadi kutuk Supaya kita Menjadi berkat Haleluya Haleluya Saudara Salim adalah Lambang kutuk Saudara Tapi setiap kali kita Melihat salim Salim itu Telah mengubah kutuk Menjadi berkat Ada beberapa Perkara praktikal ya Bagaimana kita dapat Mengubah kutuk ini Menjadi berkat Bahagian kita Saudara pertama adalah Kita harus ambil Langkah iman Kita harus ambil Langkah iman Yang kita sudah Dengar kebenaran Kita sudah Mendingat firman Tuhan Kita sudah Percaya tentang Kematian dan Kebangkitan Kristus Maka hari ini Saudara Kita harus memilih Untuk percaya Perbezaannya adalah Percaya Percaya Sungguh-sungguh Percaya Apa yang kita Dengar Karena apa yang Kita dengar itu Saudara Itu akan menjadi Benih iman Dalam kehidupan kita Yang kedua Marilah kita bertindak Tindakan proyektif Yang menyingkirkan Segala penghalang-penghalang Berkat Tuhan Mengalir dalam kehidupan kita Ada beberapa contoh Penghalang-penghalang Berkat Tuhan Mengalir dalam hidup kita Pertama adalah Berhala Penyembahan berhala Ya Tuhan sangat benci Dengan berhala Saudara Apa Mungkin ada Berkata Saya Pasal saya tidak ada berhala Saya tidak ada patung di rumah Saudara Banyak perkara-perhala Yang menjadi berhala Dalam kehidupan kita Hari ini Ya Yang kedua adalah Ego kita Kesembongan kita Keangkuhan kita Inilah dua contoh Penghalang-penghalang berkat Tuhan Mengalir dalam kehidupan kita Karena firman Tuhan berkata God give grace To the humble And resist the proud Bagaimana Tuhan Boleh memberkati Orang yang Orang yang Yang sombong Tuhan tidak akan Memberkati orang yang Sombong Tuhan tidak akan Memberkati orang yang Angguh Dan egois Tapi Tuhan akan Selalu Memperhatikan Orang yang Rendah hati Di dalam Tuhan Haleluya Saudara yang Ketiga Yang terakhir Poin saya yang terakhir Kristus Memiliki kuasa Mengubah Kematian Kepada kehidupan Haleluya Ya Dalam Roma 6 4 berkata Melalui baptisan Itu kita dikuburkan Dengan dia Dan ikut mati Bersamanya Demikian juga Sebagaimana Kristus dibangkitkan Daripada kematian Melalui Kemuliaan Allah Bapak Kita juga dapat Menikmati kehidupan Yang baru Wow Hukuman dosa itu Mati Saudara Dosa itu sama Dengan mati Semua manusia Berdosa Dan harus dihukum Mati Tetapi Yesus mengambil Tempat manusia Dengan mati Dikai salib Supaya Melalui kematiannya Kita Mendapat Peluang Untuk menikmati Kehidupan yang baru Ya Kematian adalah Destinasi terakhir Bagi setiap manusia Kematian juga Melambangkan Berhak Akhirnya segala sesuatu Ya Dalam merti kata lain Tidak ada harapan lagi Kalau sudah mati Sudah selesai Ya Tanpa kita sedar Kita selalu Berkata Matilah aku I am done Ya Seolah-olah Kita sedang mengungkapkan Sesuatu hal yang Tidak benar Ya Seolah-olah Kita sudah berada Di dalam Kadaan yang Tidak ada harapan lagi That's it I am done Tapi saudara Mari kita bersyukur Kepada Tuhan kita Allah kita Melalui Yesus Kristus Melalui kebangkitannya Kita Mempunyai harapan yang baru Kita Mempunyai harapan untuk Hidup baru Berarti Saudara kematian bukanlah Pengakhiran Dari segala sesuatu Kematian kita Secara fisik itu Saudara Hanyalah Satu kematian Sementara Karena ada kehidupan yang kekal Yang dijanjikan oleh Tuhan Haleluya Wow Berarti kita sebagai orang percaya Tidak takut Akan kematian Ya Paulus berkata Kematian itu adalah Keuntungan Kalau dia hidup Dia hidup untuk Yesus Tapi kalau dia mati Kalau kita mati Saudara Itu adalah satu keuntungan Kita Karena kita kembali Kepada Bapak kita di surga Wow Ini luar biasa Saudara Yohani 11 ayat yang 25 Berkata Yesus berkata Kepada Martha Akulah kebangkitan Dan hidup Sesiapa yang percaya Kepadaku Akan hidup Meskipun dia sudah mati Wow Dia berbicara tentang Kematian fisikal Tapi di dalam Kristus Kita tidak akan pernah mati Karena Tuhan sebenarnya Saudara Menciptakan manusia Bukan untuk mati Saudara Tapi hidup Di dalam kegegaran Tapi oleh karena dosa masuk Maka manusia Boleh mati Secara fisik Tapi apa yang menakutkan Saudara Bukanlah kematian fisikal Tapi kematian kekal Itulah Yang mengerikan Baru-baru ini Kita mendengar film pendek Tentang Satu film yang luar biasa Yang kita sama-sama Sudah saksikan Di ambang maut Yang menyaksikan Kesaksian tentang Mimi Dimana dia sudah Berada di ambang maut Ya Tapi oleh karena anugerah Tuhan Dia melihat salib Maka waktu itulah Terjadi satu Breakthrough Turning point Dimana Tuhan mengizinkan dia Untuk hidup kembali Ya Untuk hidup kembali Saya sendiri mendengar Kata-kata dokter itu Bahwa Banyak darahnya sudah hilang Dan dia berada dalam koma Dan sangat-sangat kritikal Tapi oleh karena kasih Tuhan Ya Telah menghidupkan dia Karena Kristus Telah berkuasa Mengubah kematian Kepada kehidupan Kepada kehidupan Saudara Apa yang mati Di dalam kehidupan kita hari ini Mungkin banyak hal-hal yang mati Yang kita usahakan Tetapi tidak ada Tidak ada sesuatu Tidak ada Breakthrough Seperti Sudah berakhir Dan tidak ada apa-apa lagi Ya Mungkin semangat kita sudah mati Ya Passion kita melayani Tuhan Sudah mati Saudara Apapun yang mati Dalam hidup kita hari ini Ingat bahwa Kristus Dapat mengubah kematian Kepada kehidupan Kepada satu Harapan yang baru Saudara Saudara yang saya kasih Saya ingin mengakhiri Firman Tuhan hari ini Dengan satu Cerita sederhana ini Yaitu tentang Helang Ada seorang kaya Memiliki dua ekor Anak helang Orang kaya ini Begitu sayang dengan Dua ekor anak helang ini Sehingga dia membuat rumah Helang ini Di sebatang pohon Berdaktan dengan rumahnya Setiap hari Dia mengajar Dan melatih Anak helang ini Supaya terbang Tidak lama kemudian Seekor daripada Anak helang ini Mulai terbang Dan mulai terbang Dan mulai terbang tinggi Tetapi yang menyedihkan Seekor lagi Tidak boleh terbang Ya Maka dengan segala usaha Pemilik helang ini Dia mencari Orang ataupun Pelatih burung Untuk mengajar Helang yang tidak boleh terbang ini Dia sudah Mencari beberapa ramai Pelatih burung Yang termasuk di negeri Itu sekalipun Semua usahanya gagal Dia sedih Ya Karena Usahanya Tetap Tidak percaya Pada suatu hari Saudara Orang kaya ini Bertemu dengan Seorang petani Yang sangat memahami Sifat Helang Kemudian orang kaya itu Segera memohon Pertolongannya Keesokan harinya Orang kaya itu Sangat terkejut melihat Helangnya boleh Terbang tinggi Dia sangat gembira Kemudian dia bertanya Kepada petani ini Apa yang kamu Luat Apa yang kamu lakukan Dengan helang saya Sehingga dia Boleh terbang Petani itu Dengan Dengan Petani itu Menjawab Saya potong Dahan Tempat Persinggahannya Kata petani itu Rupa-rupanya Saudara Dahan itulah Yang menjadi Puncak Mengapa Sang helang ini Tidak dapat terbang Kerana dia Berada di Zon selesa Dahan itu Yang membuat Dia malas terbang Dia bukan Tidak boleh terbang Dia terbang juga Tapi tidak terbang tinggi Dia kembali lagi Nah beginilah Keadaan kita Saudara Bagaimana Kita hari ini Mahukah Anda terbang tinggi Seperti burung helang Burung helang Saudara Dia terbang tinggi Dia diciptakan Untuk terbang tinggi Marilah kita keluar Daripada Zon selesa kita Comfort zone Kita saudara Ya mungkin Ada dahan-dahan Di dalam kehidupan kita Yang membuat kita selesa Sehingga kita tidak Mau mencuba Sesuatu yang baru Sehingga kita tidak Berpeluang untuk Menikmati sesuatu yang baru Padahal Kristus Selamat di kayu salib Dan bangkit Supaya dia Boleh mengubah Yang lama Menjadi baru Supaya dia boleh Mengubah Untuk menjadi berkat Supaya dia boleh Mengubah segala sesuatu Yang mati Dalam kehidupan kita Segala sesuatu Yang tidak bergerak Di dalam kehidupan kita Our life is not moving Tuhan Yesus Boleh mengubah Itu saudara Daripada kematian Kepada kehidupan Daripada Setak Kepada sesuatu Yang progresif Itulah Tuhan Kita saudara Itulah Allah Yang kita sempah Itulah Allah Kita yang kita sempah Haleluya saudara Bapak Ibu Jemaah Tuhan Yang saya kasih Apapun keadaan kita hari ini Anda sudah mendengar Firman Tuhan Tuhan sudah melakukan Bahagian dia Dalam hidup kita Dia mati Dan bangkit Dekal salib Dan dia mengutus Roh kudus Untuk menolong kita hari ini Marilah kita melakukan Bahagian kita Kita ambil Tindakan proyektif Kita melakukan Firman Tuhan Kita belajar Firman Tuhan Kita menanggalkan Kita menyingkirkan Segala sesuatu Yang menghalang Di dalam kehidupan kita Karena Allah ingin membawa kita Kepada satu Pengalaman Yang baru Sebagai ciptaan yang baru Sebab di dalam Perhubungan kita dengan Tuhan Itulah tujuan salib Itu dalam kehidupan kita Saudara Ingin membawa kita Kepada satu Pengalaman yang baru Persekutuan yang indah Dengan Tuhan Dan kita akan mengalami Perkara-perkara yang ajaib Yang luar biasa Yang mata kita Tidak pernah melihat Yang telinga kita Tidak pernah dengar Segala sesuatu Yang tidak pernah terlentas Di dalam fikiran kita Dalam hati kita Itulah yang Tuhan Sedang sediakan Di dalam kehidupan kita Haleluya Sedara Haleluya Mari kita Tentu kepala kita Berdoa Kami bersyukur Tuhan Karena hari ini Kami berkesempatan Mendengar firmanmu Bahwa Yesus Engkau adalah harapan kami Harapan kami yang baru Di dalam kami Menjalani kehidupan kami Yang baru Engkau adalah Allah yang berkuasa Engkau memiliki kuasa Untuk mengubah Segala sesuatu yang lama Kepada yang baru Kami ingin memiliki Kami mau masuk Di dalam satu Dalam satu level Perkara-perkara yang baru Sedang terjadi Dalam kehidupan kami Kami mau Tuhan Yesus Hidup di dalam berkatmu Kami mau keluar Daripada kutub Yang mengikat kami Selama ini Kami mau menikmati Berkat Tuhan Karena Engkau Engkau datang Untuk memberikan Berkat Memberkati kami Dengan limpahnya Tuhan Kami mau Tuhan Yesus Mengalami kehidupan Mengalami kehidupan Kami tidak mau Tuhan Jika selama ini Banyak hal yang mati Dalam kehidupan kami Banyak perkara yang tidak Bergerak Banyak perkara yang tidak Moving forward Di dalam kehidupan kami Mungkinkah itu Bisnes kami Mungkinkah itu Pelayanan kami Mungkinkah itu Hubungan kami Mungkinkah itu Kesehatan kami Tuhan Hamba berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kuasa salib Kristus Akan mengubah Segala sesuatu Sehingga Dahan-dahan Yang membuat Hidup kami selesa Yang membuat kami Dalam keadaan Zon selesa Itu dipotong Dan kami mulai Bergerak Dan kami mulai Terbang tinggi Seperti burung Raja Wali Haleluya Terima kasih Tuhan Dan kami akan Sampai kepada Apa yang tujuan Tuhan menciptakan kami Di dunia ini Terima kasih Tuhan Hamba berkati Setiap jemaat Tuhan Oh haleluya Jika engkau Hari ini Saudara Engkau ingin menerima Yesus sebagai Tuhan Juru selamatmu Engkau boleh Engkau boleh Respon dimanapun Engkau berada Engkau boleh tekan Emoji Angkat tangan Engkau Katakan Yes Lord Saya mau Menerima engkau Saya mau mengalami Perkara yang baru Dalam hidup saya Dan hanya Yesus saja yang boleh Mengubah yang lama Menjadi baru Haleluya Haleluya Karena dia telah mati Dan bangkit Haleluya Jika engkau selama ini Di dalam Di dalam Di dalam Keterikatan Di dalam Apapun keadaanmu Saya ingin engkau Tidak dapat Move forward Dalam hidupmu Dan engkau rindu hari ini Supaya engkau mulai Masuk di dalam Perkara yang baru Di dalam Di dalam Rencangannya Tuhan Hari ini engkau berkata Yes Lord I want to experience New thing New season In this new season Dalam hidup saya Engkau boleh angkat tanganmu Engkau boleh merespon Firman Tuhan hari ini Dan engkau berkata Yes Lord Itu saya Dan sampai berdoa Saya berdoa Untuk anda hari ini Dalam nama Tuhan Sebagai mereka Yang mau menerima engkau Sebagai Tuhan Dan jurus selamat Tuhan engkau Datang dalam hidup mereka Jadilah Tuhan Dalam hidup mereka Dan engkau akan Menjadikan mereka Anakmu ya Tuhan Dan hari ini Tuhan Iman mereka Hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan Yang mengangkat tangan Merespon dalam hati mereka Mereka inginkan Mereka inginkan Sesuatu yang baru Dalam hidup mereka Tuhan Kami berdoa Dan hamba berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kuasa salibmu Akan mengubah Segala sesuatu yang lama Menjadi baru Engkau akan mengubah Kutuk menjadi berkat Dalam hidup mereka Segala sesuatu yang Stagnan Segala sesuatu yang Stuck Hamba berdoa Supaya itu dihancurkan Dan itu diubah Dan Tuhan kau berikan Kehidupan Dalam kehidupan kami Hallelujah Hallelujah Terima kasih Tuhan Karena engkau adalah Allah yang luar biasa Kami bersyukur Karena engkau adalah Allah yang mendengar doa kami Terima kasih untuk firmanmu Tuhan Hallelujah Jemaah Tuhan yang dikasih Kita sudah sampai kepada Pengunjung ibadah kita Engkau sudah merespon Firman Tuhan hari ini Dengan baik Mari angkat tanganmu Dan terimalah Doa berkat Tuhan memberkati engkau Tuhan melindungi engkau Dan Tuhan Menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberikan engkau Kasih kurunya Tuhan akan menghadapkan Wajahnya kepadamu Dan memberikan engkau Damai sejahtera Hallelujah Hallelujah Di dalam dan di tas Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Hallelujah Setiap anak Tuhan Yang percaya Mari kita sama-sama Katakan Amen Amen Hallelujah Ibadah kita sampai disini Tuhan Yesus memperkati Kita akan berjumpa lagi Di minggu hadapan Tuhan Yesus memperkati Hallelujah Ibadah kita Ibadah kita Ibadah kita